Halo sahabat, Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Hilda Yatia dan seperti biasa saya dikemani suami saya Indra Kuniawan ya yaitu channelnya Gaskun Mancing sahabat dan kami selalu berdua kemana-mana kunyasa dan seperti biasa saya berada di kawasan Tambak, Belanakan, Subang ya sahabat dan target saya kali ini sahabat yaitu ialah ingin tahu bagaimana caranya mancing kepiting sahabat mancingnya seperti apa dan juga umpannya apa ya sahabat dan yang lebih penting lagi sahabat ialah cara mengikatnya sahabat itulah yang utama juga sahabat kalau dapat kepitingnya ya sahabat karena kepiting itu makhluk yang pendendam dan pemarah sahabat nanti kalau kena capit langsung gak bakal dilepas lagi sahabat nah itu kan berbahaya jadi kita cari tahu ya bagaimana cara mengikat dengan cara gampang, mudah, dan aman ya sahabat yuk saksikan terus ya sahabat perjalanan kami dukung terus channel saya ya sahabat dengan cara tonton, like, komen, dan subscribe terima kasih, semoga sahabat semuanya ada dalam bimbangan Allah semuanya wa ta'ala amin semoga berkah nah disana ada mangk aman bangk aman bangk aman pasti selalu aman ya keadaan dimana-mana juga oke kita jumpai bangk aman apa aja yang biar kesilukan ya sahabat dan bagaimana caranya oke sahabat lanjut bangk aman panas-panasan juga semangat ya sahabat oke saya mau nyemperin bangk aman mau lihat alat-alatnya nah ini dia alat pancingnya sahabat dia terbuat dari bambu dan ada telinya ada kawatnya ya sahabat nah ini dia sahabat umpan pancing kepiting ya sahabat kok itunya juga umpannya juga kepiting tapi ini kepiting wideng sahabat kalau disini ya tapi kalau di Sunda katanya keyu kalau bahasa Jawa yalah yuyu nah bentuknya kalau yang sudah tua warnanya agak merah merah delima ya sahabat tapi kalau masih muda biasanya warnanya ungu sahabat ada juga yang menggunakan umpan ikan sahabat oke sahabat kita lihat cara memasang umpan kepiting ya sahabat umpan pancing kepiting nah sahabat pertama-tama kaki-kaki widengnya itu dipretelin terdahulu ya sahabat lalu dimasukin badannya itu dicantolkan sama kawat pancing kawatnya itu ya sahabat nah setelah itu dipasang satu persatu ditambak ya sahabat sekelilingnya nah sahabat tinggal lunggu kepiting makan umpannya ya sahabat wah wow dapet kepiting batak super mari sahabat mari sahabat kita lihat cara mengikat kepiting ya pertama-tama tekan bagian cangkang atas ya sahabat tekuk bagian capitnya ya dan ikat menggunakan tali yang sudah tersedia sama pemancing kepiting ya sahabat semuanya sudah serba ada tekan kepiting dengan sigutnya ya wah sudah lihai ya mang terima kasih ya mang sudah berbagi ilmunya dan saya doakan semoga tiap hari dapet banyak ya kepitingnya lumayan ya mang harganya juga mahal sukses selalu mang semangat terus mancingnya kalau sehari biasanya dapet berapa mang kepitingnya kalau pul sampai sore sehari menang 10 biji wow 10 biji ternyata mancing kepiting itu bisa diandalkan sahabat jangan remehkan pemancing kepiting sahabat pendapatannya wow ini kepiting batak super sahabat harganya mahal kalau dapet 10 aja sahabat sudah terlihat uangnya wow oh iya panjang kayak gini nang rana rajungan wih ah bede panjang ya nah kalau ini namanya kepiting rajungan sahabat perbedaan rajungan dengan kepiting lain adalah rajungan memiliki capit yang panjang sahabat nah ini dia hasil akhir mancing hari ini mang aman sahabat lumayan dapet banyak kepiting batak lumayan harganya sahabat oke sahabat dikarenakan hari sudah menjelang sore ya sahabat saya pamit undur diri dan jumpa lagi di video selanjutnya dengan tema yang berbeda ya sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati